Oke jadi saya akan tambahkan tutorialnya, jadi yang pertama sebelum kita masuk virtual app kita bakal push dulu github buat masukin file ini ya Jadi saya bakal kasih tutorial sedikit tentang github, kita langsung aja masukin Yang pertama kalian kalau bisa download dulu git di google, kalian bisa download git yang ini ya saya bakal tampilin Jadi saya bakal kasih contoh buat kalian kalau virtualnya udah ya walaupun dengan kalkulator Tapi saya sedikit saya bakal tambahin buat install, kalian bisa download git Nah download git ini kalian download, langsung saja kalau kalian udah download kita langsung aja bikin github Kita bikin github, lalu kalian bisa langsung aja ke neo review story Saya bakal sedikit contoh buat cara kalian nge-push bikin akun github dan memasukkan sebuah file project kalian itu ke github ya Walaupun saya bakal kasih ya bisa dibilang dasarnya semoga kalian bisa dipahami Dan ini kita bakal bikin login pack Oke saya bakal kasih ini online aja ya public aja Kita langsung aja create repository Dan ini kita langsung dikasih tau nih apa-apa saja yang kita perlukan Dari git init, git add, commit, dan lain-lain, remote, dan sampai git push Kita bakal copy yang git remote ini aja Sip, copy Kita langsung aja balik ke kodean yang mau kita masukkan projectnya Saya mau masukin projectnya yang ini, yang login Kalian bisa langsung aja masuk git bus here Gini, atau kalian download terminal juga bisa, sama aja Ya bener-bener kalian belum cek ya Oke sepertinya kita bakal pakai mode desktop aja Nih, ntar kita ganti dulu set mode desktop Boom Nah ini langsung aja kalian masukin Kalau kalian download git, nanti klik kanan bisa git bus here Kalian masukin aja tadi yang urutannya dari yang git init dan lain-lain Cuman kalau urutan saya, gini aja git init Udah Lalu kalian masukkan ke git add, titik Kalau misalnya kayak redmi, itu kan kayak sebuah file Jadi bisa juga Kalau kalian targetnya cuma satu, login.html-nya aja juga bisa Cuman karena saya maunya langsung semua aja Langsung aja git add, titik Lalu kalian git commit kurang m namanya Nama commitnya misalnya login pack Nah udah, dan langsung saja buat kalau kalian udah masukin gini Kita langsung aja masukin remote yang kita copy tadi Pasti Masukin dulu remote-nya Oh nggak, aku copy ya Kita copy dulu nih Gimana tadi Oke ini kita copy dulu Set Kita copy Kita masukin Set Ini susah sih disini kok Padahal enaknya di cmd guys Nah dia kadang kalau disini kayak ada tambahan 200-200 gini Oke kita hapus dulu Sudah git Sudah Lalu langsung aja kalian langsung git push Enter Kalau sudah muncul kayak gini Git push kurang kurang set Kita langsung aja copy Set Pasti Enter Kita langsung aja pasti Enter Nah kalau sudah di enter Itu bakal file-nya udah masuk Jadi sangat mudah kan buat kita masukin file ke project github Nah jika ini sudah kelar file-nya U2 udah masuk Langsung saja kalian itu ke virtual dan masukkan virtual itu untuk yang login pack dan seperti tutorial kulkalator disini Sampai jumpa Langsung aja kita lanjut ke tutorial virtualnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini kita bakal bahas tentang virtual app dan ini sangat bagus parah Dan juga bagi kalian yang punya github langsung aja dikonekan ke virtual dan jangan lupa buat project kalian itu di push dulu di repository agar kalian itu bisa masukkan repository nya dan kita import di virtual dan kita jadikan sebuah hosting secara gratis di virtual Oke langsung saja kita coba ya Saya sudah pernah Atau sudah pernah coba juga Ini ada dua yang sudah saya coba Kita langsung aja coba project baru Jadi yang pertama kita import github repository Jadi maksudnya kita sudah import dulu nih sebuah Sebuah repository atau sebuah project di github kita Kalau udah kalian masuk aja Misalnya kalian ada akun lebih dari satu akun Kalian bisa masuk ada di github akun Cuma karena akun github saya cuma satu Jadi ya satu aja yang bisa kita pake ya Kecuali kalian punya tiga ya masukin ketiganya Kalau udah kalian post kalian tinggal langsung aja import Kita ada nih kalkulator nih 210 day Kita langsung aja coba import Namanya kalkulator dan ini ya karena saya pake react Kita langsung aja react Dan langsung aja kita deploy Jadi sangat mudah sekali Kita bakal coba langsung loading Bisa kita nunggu loading Jadi dia bakal nge-blooding deployment Buat dia merubah menjadi sebuah hosting atau sebuah web Dan online bisa orang lihat dan gratis Oke langsung aja kita installing dependencies Kita tunggu loadingnya Nah sudah kan Jadi kalian semuanya bikin aja Gigi saat gitu Hal kalian push spoilnya di repository Entah kalian private Entah kalian publik Bisa Oke sudah langsung aja disini Sudah masuk ya kalkulator kita Welcome to kalkulator ajaib Namanya gitu ya Oke continue to dashboard Kita bakal lihat disini Nah ready katanya Deployment Jadi kita bisa buka link Dan ini bisa kita link-nya Kita share kepada teman-teman kita Ya guys asli mantap parah Kita lanjut aja copy Dan kita paste disini Kita bakal lihat Dan ini sudah online Powerbird Welcome di kalkulator Kalian bisa lihat Kalkulatornya berhasil kita bikin Dan itu sangat mudah Dan kalian kita Kalian bikin Kalian push project kalian disitu Lalu kalian buka virtual app Langsung saja kalian import Dan bisa online Dan untuk domainnya wajar ya Gini gratisan Tapi sehingga saya juga bisa nih Kalau kalian mau pasangin domain Kalian bisa atur disini nih Domains Nah kalian bisa langsung aja Masukin domain kalian yang beli Terde-de-de-de Langsung kalian add Domain kalian pun jadi Dan sangat mantap Karena hostingnya bisa dibilang gratis Tinggal ganti domain Kelar Walaupun kadang ya bisa aja loh Loading gitu Misalnya kayak virtual app Dan lain-lain kayak tadi Cuman awal-awal Kalau nanti source-nya udah agak lagi Oke kalau begitu Videonya sampai sini saja Kalian mau hosting gratis Langsung aja coba virtual app Sampai jumpa Dan terima kasih Mantap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa